ya ini adalah tutorial untuk cara patch menggunakan tor patching disini kita akan mencoba untuk merubah deskripsi item ini contoh item yang saya ambil adalah indigo point dan ro ini menggunakan klien 3gx versi 2013 untuk cara patching nya langsung aja kita menggunakan software software nya itu motor generator software ini nanti akan saya kirim melalui email atau yang belum mendapatkannya bisa langsung kontak hp saya atau ym pertama kita edit dulu file deskripsi nya karena ini menggunakan 3gx 2013 dan database ro nya platena sedikit ada perbedaan yang biasanya edit item di grf nya tapi ini di sistem di folder utama masuk folder system item info dia menggunakan luar file karena 3gx 2013 sudah tidak memakai id dex yang ada di grf menggunakan item info yang ada di folder system kita copy dulu item info nya copy kan ke terserah buat folder terserah yang penting ingat saja folder nya ini saya buat data untuk patch nah karena folder yang karena folder item info ini ada di folder system maka dalam folder yang saya buat tadi juga harus dibuat folder system biar struktur datanya tetap masuk ke dalam folder system penulisan harus sama persis tidak boleh ada yang salah dan cache sensitif berkapital atau tidaknya juga harus pas lalu edit file nya ini disini saya menggunakan notepad++ karena untuk mengedit script script plug analog tidak lebih mudah terstruktur tulisannya dan cari id item indigo point ini id itemnya 6361 kita cari pada file tersebut ini id itemnya dan ini deskripsi itemnya saya coba tambahkan deskripsi nya oke oke kita selesai kita save selesai terus saja nah karena ini sudah kita edit dan ingin bisa masuk ke dalam klien masing-masing player ragnarok kita kita harus membuatnya patching itu menggunakan program tadi program tour generator output ini dimana hasil generat generat akan disimpan saya pilih aja disinilah test hitam save nah disini file 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 yang saya ingin masukkan ke dalam patching tadi berbentuk dalam bentuk file di luar grf di luar grf maka saya pilih file file ini kan tadi di luar grf kita ambilnya bukan di dalam grf kalau nantinya ingin patching di dalam grf kita bisa pilih ro grf dan ini nama contoh nama grf nya ini saya kasih contoh hiker penulisan juga harus sama persis dengan grf ro kita karena file ini tadi bukan dalam bentuk grf kita pilih file dan input nya directory select cari dimana tempat sistem ah sistem ah sistem atau file yang sudah diedit tadi kita pilih ini dia folder nya kita pilih ini nya jangan pilih sistem karena folder sistem ini nanti akan masuk juga dalam matching kita jika kita pilih sistem maka file item luar tadi akan masuknya disini itu salah yang seharusnya masuk disini item infonya makanya ini harus pilih yang ini agar folder system terbaca disini file nya jadi masuknya kesini oke yang lainnya kita kita standardkan saja kita langsung generate nah ini pilih root karena file yang kita patching tadi foldernya termasuk dalam sistem sudah ada sistem ini namanya folder root root dalam ragnarok ini folder root atau folder utama ya ini oke item di directory nya klik ok sudah tergenerate dan kita cek nah ini file tempat kita pasang di output tadi nah jika sudah kita first store generator nya nah ini waktunya untuk upload ke VPS agar semua player bisa mendownload atau patching RO nya ini kita akses VPS nah pada akses VPS kita kita tunjukkan ke akses website directory websitenya dalam directory website bisa saja beda dari tutorial ini nanti disesuaikan dengan tutorial yang pertama kali saya kirim melalui email disitu ada tertera tutorial akses websitenya dan biasanya saya masukkan directory nya masuk pd default nah directory ini tadi bisa saja sama atau bisa saja berbeda tergantung paket yang anda pesan kalau paketnya standar ini biasanya saya masukkan ini dan di sana kalau sudah masuk pasti ada folder patch karena waktu build RO sudah saya sediakan langsung folder patch ini adalah folder di mana kontrol panel ro anda dipasang masuk folder patch masuk folder data dalam folder patch tadi nah disini upload folder yang sudah digenerate tadi upload kesini drag and drop aja ya drag and drop oke disini copy tunggu proses uploadnya selesai ini sudah masuk tempat ukuran 666 KB kemudian kembali lagi ke folder sebelumnya dan edit pada file plis ini edit ini editnya oh iya cara ngedit klik kanan edit nah ini adalah contoh patching yang lama karena sini sudah tertera 1 3 maka akan saya lanjutkan dengan 4 itu tata cara pengisian file ini setelah 4 tekan 1 kali kemudian nama file yang tadi di upload di upload nah nama file harus sama persis ya berpusar kecilnya capital atau tidak ya masuk untuk tata cara penulisan file plis ini jika kalau sebelumnya tidak ada file tidak ada teks di dalamnya nah kosong seperti ini anda bisa masukkan satu spasi dengan nama file upload tadi file upload file semua semua nama file detektor ini harus sama dengan nama file yang di upload dan ingin membuat patching lagi kita teruskan dengan angka 2 blablabla dan seterusnya terserah anda mau buat patching yang berapapun limited yang penting strukturnya ini berurutan berurutan oke ini sudah tadi yang edit ini tidak berurutan karena tadinya ada file nomor 2 namun saya hapus biar tidak memberatkan oke ini sudah selesai kita save oke selesai save tahap ini sudah selesai ini tinggal tahap pengetesan ini kalau pengetesan harus di close terlebih dahulu tidak boleh ada klien ragnarok yang terbuka harus di close oke sudah di close ini close juga kita buka kembali ini nama ragnaroknya hanya cuma contoh launcher nah ini ada file patching masuk proses file patching masuk tadi sudah selesai kita start game muncul masukkan password password masing-masing id nah ini sudah masuk ini kita lihat hasilnya ya ini ada tambahan pengeditan deskripsi item yang tadi saya edit ya cukup sekian tutorial patching menggunakan server patch ingin ditanyakan bisa kontak langsung ke nomor hp saya atau melalui yang digerim ini yang yang di di yang di k di dan Terima kasih.